Audio Jumbo Indah Yesus Kristus Tuhani Indah Yesus Kristus Tuhani Berita Allah Berita Rauhi Kusalu Menatino Pai Kusalu Menatino Pai Asa Pernah Tirohama Lagi Tandu Tandang Agar ihu Agi Tunggah Tunggah Edagnese ization Dunggah Tunggah Dunggah Tunggah 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 Selamat pagi, Amang Inang, Jemaat HKBP Delta Mas. Salam sejahtera, penuh kasih, dan sukacita buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan buat kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapak yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kudus dan yang kami muliakan, Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini, atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami hingga saat ini. Bapak sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kami. Urapi kami dengan roh kudusmu, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan dan dapat kami lakukan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang inang yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, seredungan kita hari ini, Sabtu 2 November 2024, terambil dari Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia akan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Amang inang yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dapat merasakan betapa pentingnya lidah. Dengan lidah, kita dapat mengenal rasa dari setiap makanan yang kita cicipi. Lidah juga membantu untuk mengatur posisi makanan dalam mulut untuk lebih mudah dikunyah dan ditelan. Dengan lidah juga, kita dapat berbicara dan bernyanyi. Dalam Nats hari ini dikatakan bahwa Allah memberikan lidah seorang murid kepada Nabi Yesaya. Hal itu tentu menunjuk kepada suatu kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk berbicara atau mengatakan sesuatu. Lidah seorang murid akan berfungsi untuk mengucapkan dan memberitakan semua pengetahuan yang diterimanya dari Sang Guru. Dapat dikatakan bahwa lidah seorang murid merupakan berkat Tuhan di mana Allah sendiri yang memberikannya. Allah juga telah bertindak sebagai guru yang mengajarkan firmannya kepada Nabi Yesaya. Dan firman itulah yang harus diberitakan oleh Yesaya dengan mengandalkan lidahnya sebagai lidah seorang murid. Karena Yesaya dalam hal ini adalah murid Allah. Yesaya akan mempergunakan lidahnya untuk memberikan penguatan kepada orang yang letih lesu, yakni umat Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel. Yesaya juga diutus oleh Allah untuk memberitakan firman kepada bangsa yang letih lesu, karena sedang merindukan persekutuan dengan Allah, serta kerinduan untuk kembali ke Jerusalem. Sebagai seorang murid, Yesaya telah dibekali oleh Allah tentang firman yang akan disampaikan. Setiap pagi pendengarannya dipertajam oleh Allah untuk mendengar seperti seorang murid, yakni untuk bernubuat di tengah-tengah umat yang sedang bergumul. Amang Inang yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini sebagai orang-orang percaya, kitalah yang menjadi murid-murid Allah. Kepada kita juga telah diberikan oleh Allah lidah seorang murid. Setiap kali kita mendengarkan firman Allah, itu berarti bahwa Allah mengharapkan kita untuk memberitakannya kepada orang lain, melalui perilaku kita setiap hari. Marilah kita menggunakan lidah dengan baik dan benar, yakni dengan memberikan penguatan dan penghiburan kepada orang yang sedang berduka, memberikan nasihat dan motivasi bagi mereka yang sedang menderita, dan biarlah kita terhindar dari perkataan-perkataan yang dapat menimbulkan kebencian dan perselesihan. Jika lidah kita hendak berbicara, marilah terlihat memikirkannya dengan matang, agar lidah kita itu tidak mengucapkan segala perkataan yang bertentangan dengan kehendak sang guru kita, yakni Allah itu sendiri. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh kasih, kembali kami naikkan puji syukur kami Tuhan atas firmanmu yang boleh menyapa kami di pagi yang indah ini. Biarlah Tuhan memberi kami kekuatan untuk menyatakan peduli kasih terhadap sesama kami melalui perkataan dan perbuatan sesuai dengan ajaran Tuhan. Berdoa kami Tuhan buat semua jemaatmu mulai dari balita, anak-anak remaja naposoh, biarlah Tuhan yang selalu memberkati tumbuh kembang anak-anak kami. Tuhan berkati yang masih duduk di bangku sekolah dan yang sedang kuliah, juga yang sudah bekerja, yang bersama dengan kami dan yang jauh dari orang tua. Tuhanlah yang memberkati jauh dari segala penyakit dan mara bahaya dan yang sedang berada di luar kota. Tuhan kami serahkan dekat dalam tanganmu jauh dari pergaulan yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga setiap orang tua. Tuhan yang memberi kesehatan, sukacita. Tuhan yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan umatmu, mencukupkan segala yang diperlukan. Kami bawa dalam doa kami setiap keluarga yang merindukan hadirnya anak di tengah-tengah keluarga dan yang sedang mencari pasangan hidup dan yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang campur tangan dan mendengar segala doa-doa jemaatmu sehingga tiba waktunya mendapatkan berkat sukacita yang dari Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat semua inang nama balu dan yang sudah lansia Tuhan berkati dengan sukacita kesehatan. Biarlah selalu berserah dan berpengharapan hanya kepadamu saja. Mencukupkan segala yang dibutuhkan. Kami bawa dalam doa saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini anak kami kristian tambunan Tuhan yang memberi kesehatan dan panjang umur menjadi anak yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus Kasih Allah Bapak dan persekutuan roh kudus yang memberkati kita selama lemanya. Amin Terima kasih kerana menonton!